Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 3 Yerubiah menjadi Raja Israel Yoram anak Ahab menjadi Raja Israel di Samaria sejak tahun ke-18 pemerintahan Yusafat, Raja Yehuda. Ia memerintah selama 12 tahun. Ia melakukan yang jahat dihadapan Tuhan. Dia membuang semua tugu penyembahan baal yang pernah didirikan ayahnya. Ia melakukan kejahatan, tetapi tidak sejahat yang dilakukan orang tuanya. Namun, dia tetap berbuat dosa seperti yang dilakukan Yerubiah, anak Nebat, yang juga mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Yoram tidak menghentikan dosa-dosa Yerubiah. Moab melepaskan diri dari Israel Mesa, Raja Moab, adalah pemilik peternakan domba. Ia wajib memberikan upeti dalam bentuk seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan. Setelah Ahab mati, Raja Moab melepaskan diri dari pemerintahan Raja Israel. Kemudian Raja Yoram keluar dari Samaria dan mengumpulkan seluruh umat Israel. Ia juga mengirim pesan kepada Yosafat, Raja Yehuda, yang berbunyi, Raja Moab telah memisahkan diri dari aku. Bersediakah engkau bergabung dengan aku untuk berperang melawan Moab? Jawab Yosafat, Aku akan pergi dengan engkau. Kita akan bergabung menjadi satu pasukan. Rakyatku menjadi rakyatmu dan kudaku menjadi kudamu. Tiga Raja meminta nasihat kepada Elisa. Yosafat bertanya kepada Yoram, Melalui jalan mana kita pergi? Yoram menjawab, Melalui padanggurun Edom. Berangkatlah Raja Israel dan Raja Yehuda bersama Raja Edom. Setelah mereka berjalan berkeliling selama tujuh hari, mereka kekurangan air untuk tentara dan hewan-hewannya. Akhirnya, Raja Yoram mengatakan, Aku pikir Tuhan sungguh-sungguh membawa kita bertiga sebagai Raja untuk dikalahkan orang Moab. Yosafat berkata, Pasti ada seorang dari Nabi Tuhan di sini yang dapat menolong kita untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Seorang hemba Raja Israel mengatakan, Elisa anak Shafat ada di sini. Ia pembantu Elia. Yosafat mengatakan, Perkataan Tuhan ada padanya. Kemudian pergilah Yosafat, Raja Israel, serta Raja Edom, menemui Elisa. Elisa berkata kepada Raja Israel, Apa yang engkau inginkan dari aku? Pergilah kepada para Nabi Ayah dan Ibumu. Raja Israel menjawab Elisa, Tidak, kami menemuimu karena Tuhan telah memanggil kami bertiga sebagai Raja untuk diserahkan kepada bangsa Moab. Elisa mengatakan, Demi Tuhan yang maha kuasa yang hidup, yang aku layani, dan demi hormatku bagi Raja Yehuda, Yosafat, Aku katakan dengan sejujurnya, Kalau bukan karena Yosafat, engkau tidak akan kupandang atau kuperhatikan sedikitmu. Sekarang bawalah seorang pemain kecapi kemari. Sementara pemain kecapi itu memainkan alat kecapinya, kuasa Tuhan memenuhi diri Elisa. Kemudian Elisa mengatakan, Inilah perkataan Tuhan, Buatlah parit-parit di lembah itu. Ya, inilah perkataan Tuhan. Engkau tidak akan melihat angin maupun hujan, tetapi lembah itu akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternakmu dan binatang lainnya dapat minum. Dan bagi Tuhan, sangatlah mudah untuk melakukannya. Ia akan menyerahkan bangsa Moab ke dalam tanganmu. Kamu akan membinasakan setiap kota berbenteng dan setiap kota utama. Kamu akan menumbangkan setiap pohon yang baik. Kamu menyumbat semua mata air dan merusakkan semua ladang yang subur dengan batu-batu. Keesokan harinya, pada saat mempersembahkan kurban pagi, datanglah air yang berasal dari arah Edom dan menggenangi lembah itu. Orang Moab mendengar berita bahwa ketiga raja itu telah datang untuk memerangi mereka. Maka dikerahkanlah semua orang yang telah dapat mengangkat senjata. Kemudian mereka ditempatkan di daerah perbatasan. Pagi-pagi ketika mereka bangun, sinar matahari terlihat di atas permukaan air di lembah yang warnanya kelihatan merah seperti darah. Mereka berkata, Lihat, itu darah. Raja-raja itu pasti telah saling membunuh dan saling menghabisi nyawa mereka. Hai orang Moab, sekarang waktunya bagi kita untuk menjarah dari mayat itu. Ketika orang Moab itu tiba di perkemahan Israel. Keluarlah orang Israel dan langsung menyerang mereka. Sehingga orang Moab itu mundur melarikan diri. Orang Israel masuk ke daerah Moab dan membunuh orang Moab. Mereka membinasakan kota-kota dan melemparkan batu-batu ke atas setiap ladang yang subur hingga ladang itu tertutup dengan batu. Mereka menutup semua mata air dan memotong setiap pohon yang baik. Hanya Kir-hareset yang tinggal. Kemudian kota itu diserang dengan ketapel dan dikuasai oleh tentara itu. Raja Moab melihat bahwa peperangan akan mengalahkannya. Maka dia mengumpulkan 700 orang pemegang pedang untuk bersama dia menerobos ke arah Raja Edom. Namun mereka gagal. Kemudian Raja Moab mengambil anaknya yang tertua yang seharusnya menggantikannya sebagai Raja untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran di atas tembok kota. Hal itu membuat orang Israel sangat marah sehingga mereka pergi meninggalkan Raja Moab dan pulang ke negerinya sendiri. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.